...kuncul kan? Eh, sama kakak ini aja, sama kakak ini aja Nah, ini malah yang merusak citra anda sebagai pembina-binaimah anak Dia akan memilih, ah nanti saya berkata sama kakak ini aja Begitu anda mau, anda tidak diperhatikan lagi Itu yang harus menjadi perhatian Ya, kalau misalnya Kak, si anak, si anak itu komple di celana Ya, harus mau membersihkan, harus mau Terus, meskipun itu bapak-bapak, mas-mas, mau bersihkan anak kecil itu tidak, Pak Tidak menjadi masalah Artinya, kalau kalian merasa, anda semua merasa anda terpanggil Anda bertugas di dalam pelayanan, anda tidak perhatikan itu lagi Itu yang harus diperhatikan, daya pemikat itu, dan menarik perhatian tadi Terus selanjutnya Pandai bernyanyi, pandai bernyanyi ini Saya merasa baik, baik-baik adanya Tetapi tidak menjadi fokus perhatian Jujur, kalau bisa dikatakan Saya itu termasuk orang yang tidak bisa bernyanyi Saya tidak bisa bernyanyi Tapi, saya selalu melatih diri saya untuk bernyanyi Saya melatih diri saya untuk bernyanyi Pas olas itu, saya masih males Ya, berhenti, tapi Kalau saya punya misi Misi besar Untuk Tuhan Berarti saya mau membangkukan diri saya untuk latihan Artinya, pelatihan Menyanyi itu, meskipun Meskipun suaranya males tadi kayak nyanyi Halo, 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 halo Gapu ganteng Tidak apa-apa Tidak apa-apa Yang penting itu semua bisa karena terbiasa Bisa karena terbiasa Itu semua bisa Nah, bagaimana caranya pelatihan itu Kalau misalnya Misalnya besok Pemuan Bina Iman Anak Disuruh memberikan materi Menyanyi, misalnya Lagu Bina Iman Satu anak tua Pergi sekolah minggu Satu anak tua Bawa coman Pergi sekolah minggu Diulang-ulang aja itu tidak apa-apa Nanti besok mencoba Selama satu minggu itu latihan Itu kan masih ada jedarnya kan Seminggu sekali biasanya Pertama Bina Iman Anak kan Gak mungkin setiap hari Pertama Bina Iman Anak 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 sendiri lupa Tentang jeninya Satu anak tua Itu latihan aja terus-terusan seperti itu Ya, ingat Harus punya misi yang besar Tentang jeninya Satu anak tua Pergi sekolah minggu Satu anak tua Bawa coman Pergi sekolah minggu Duh Anak tua Nadanya anak-anak sekolah minggu Itu itu aja sebenarnya Satu nada semuanya Kayak Halo, 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 halo Kebuka nang Kebuka nang Sebenarnya kayak gitu-gitu aja Gak Variantiknya ya Ada variantik Tapi Tidak terlalu Tidak terlalu Susah Karena kalau susah Lagu anak-anak itu Sudah dipikir susah Mereka akan Tidak bisa mengikuti Ya, tidak bisa mengawal juga Ini yang harus Menjadi pelatihan Pelatihan itu harus Pelatihan itu harus Ketika Anda Mengantangan diri saya Adalah pelayan Tuhan Berarti Anda mau Berikan yang terbaik Untuk Tuhan Artinya Anda harus Mau berlatih Terus selanjutnya Saya akan langsung Di sini Kita turun sedikit Di metode dan materi Tadi Saya mendengarkan Ketika Praterio Sudah mulai Eh, sudah selesai Sudah selesai Memberikan Pembelajaran tadi seminar Ada membahas Tentang materi mati Nah Sebenarnya Ini yang harus Diperhatikan Sebagai Pembina-bina Iman anak Terkadang Anda semua Bahkan kita Terjebak Dalam hal ini Banyak diantara kita Yang hanya Terpusat Kepada Metode Kepada Materi yang ada Sehingga Sehingga Akhirnya Sebenarnya Yang harus Dikonjolkan Itu tidak Dikonjolkan Artinya Di sini Yang dikonjolkan Semestinya Adalah Kesaksian Iman Anda Kita sendiri Metode ini Pasang Metode Seperti apa Seperti ini Tapi Kesaksian Iman Anda Tidak Berubah Di sini Anda yang Sebenarnya Kita semua Di sini Bina-bina Iman Anda Itu adalah Puarta Ini yang harus Dikari Selawahi Kita semua Ada puarta Dan Pemberi kesaksian Biasanya Pembina-bina Iman Anda Terjebak Akang Metode Materi Romo Gak ada Materinya Romo Romo Gak ada Gak ada Metodenya Romo Nah ini Yang Mengkertilkan Pembina-bina Iman Anda Seperti itu Itu yang Mengkertilkan Kita Punya Kalender Kituki Katolik Ini Terus-usun Dengan Rapi Misalnya Minggu ini Membahas Dengan Apa Ya sudah Dibahas Bersama Atau Dibahas Dengan Yang Kategis Yang ada Di lingkungan Ini Seperti apa Arahnya Setelah itu Ya sudah Kalian Dalami Dulu Masih Ada Seminggu Didalami Setelah itu Dipakan Ke Anak-anak Itu Artinya Kesaksian Terkadang Kita Membaca Habis Ini Mewarnai Mewarnainya Tuhan Yesus Lagi Di Taman Getsemani Terus Habis Mewarnai Mendengarkan Eh Sebelum Mewarnai Mendengarkan Cerita Tuhan Yesus Di Taman Getsemani Berdua Di Taman Getsemani Seperti itu Ini 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 Menjadi Problema Kita Terkadang Sebagai Pembina Mewarnai Terjebang Di dalam Materi Mewarnai Tidak Mengeluarkan Kesaksian Iman Kita Sebenarnya Itu Yang Harus Dituju Makanya Soma Selanjutnya Artinya Pertemuan Regio Jawa Pertemuan Regio Jawa Moderator Seturus Kupan Itu Temanya Bersaksi Bersaksi Karena Ini Yang Terkadang Terlupakan Sebagai Pembina Bine Manana Itu Kesaksian Yang Harus Kita Tanamkan Kalau Ada Pertanyaan Langsung Aja Kalau Ada Pertanyaan Agak Agak Buren Seperti itu Langsung Aja Pertanyaan Terus Materi Tadi Menguasai Materi Nah Yang Tadi Romiano Juga Mengatakan Kalau Anda Mendapatkan Materi Mendapatkan Materi Materi Itu Harus Dipelajari Artinya Ketika Anda Sudah Sudah Hari Anda Sudah Mulai Berpelayanan Dengan Anak Anda Harus Memlepaskan Itu Semua Itu Harus Dikuasai Artinya Kalau Misalnya Bercerita Tentang Tentang Yesus Ya tidak Textbook lagi Karena Kalau kita Perhatian ke textbook Itu Menyita perhatian Kita Untuk Anak-anak Padahal Menyita Keanak-anak Itu Sangat penting Terus Situasi Disini Kita akan Berkumpulasi Situasi Nah Berbicara Situasi Artinya Kita Berbicara Settingan Tempat Tempat Terkadang Banyak Di antara kita Yang tidak Ya Mengetahui Bagaimana Psikologi Tentang Itu Sendiri Berbeda Ketika Kita Memberikan Pendampingan Ke Anak-anak Di Dalam Di tempat Yang Seperti Ini Sama Di Lapangan Sana Itu Berbeda Dan Kalau Di Lapangan Sana Pasti Lebih Capek Dan Harus Menyita Banyak Tenaga Kalau Kita Tidak Meluarkan Tenaga Artinya Kita Tidak Menguasai Area Kita Malah Yang Di Kuasai Boleh Anak-anak Artinya Anak-anak Akan Jalan-jalan Berbeda Kalau Disini Kita Masih Bisa Nangkap Mereka Seperti Itu Terus Yang Kedua Cahaya Juga Mempengaruhi Pengaturan Cahaya Juga Mempengaruhi Cahaya Terlalu Reduk Anak-anak Terbawa Lemas Ngantuk Terlalu Dingin Terlalu Soft Itu Ngantuk Pembawanya Begitu Terus Berarti Terus Cahaya Cahaya Terlalu Terang Juga Anda Akan Capek Anak-anak Begitu Atraktif Disitu Coba Coba Saja Bedakan Ketika Anda Berada Di dalam Ruangan Ruangannya Kurangnya Sama Tetapi Bedakan Cahayanya Cahayanya Dibikin Terang Sekali Sama Dibikin Reduk Itu Berbeda Jadi Anda Harus Pintar-pintar Melihat Melihat Ruangan Itu Seperti Apa Dan Pada Akhirnya Ketika Anda Bisa Menguasai Ruangan Itu Bisa Jadi Poin Anda Bisa Menjadikan Diri Sebagai Pribadi Yang Berdaya Pintar Terus Selanjutnya Lagi Pintar